Lainnya sudah kenyataan ya. Lainnya sudah bergerak? Sudah bergerak. Oke, jadi kita mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Agak terlambat ya, tapi tadi harus mengenakan beberapa hal, karena kalau enggak nanti nanti tolong absensi semua perkulian di-share di grup, jadi habis kuliah di grup. Masukkan lagi absen, di grup jadi terus ya. Jadi saya bisa mantau, oh kuliah mana yang belum. Kalau enggak, nanti takutnya ujianya sama materi kuliahnya enggak cocok dan itu berpengaruh kepada orang-orang kalian. Nah, untuk kali ini saya langsung kuliah dua, habis ini saya sudah enggak punya utang. Artinya di asasi emen saya sudah memberikan semua materi perkulian, tinggal menunggu materi perkulian yang lain. Hari ini ada dua topik ya. Topik yang pertama adalah endokrinologi dasar, bagaimana mekanisme kerja dari reseptor, terus penyediaan konsep dasar komunikasi sel, sampai dengan terbentuknya apa, terbentuknya sinyal dan efek pada mekanisme endokrin. Nanti endokrinologi dasar dua akan diajarkan seperti ini terkait mekanisme feedback, kemudian mekanisme regulasi dan kerja hormon yang lain. Kalau saya lebih kepada molekular mekanisme ini. Habis itu nanti kita belajar tentang para tiroid hormon dan kalsitonin atau kalsium regulated hormon. Jadi hormon yang meregulasi kadar kalsium. Pada dasarnya hormon itu adalah mekanisme tubuh kita untuk menjaga hominostasis. Jadi upaya kita untuk memaintain atau menjaga agar kondisi tubuh kita itu dalam kondisi balance. Sebenarnya jodoh pertanyaan adalah emang tubuh kita nggak pernah balance ya? Kok harus dijaga? Nah kalau ngapa-ngapain harusnya balance. Nggak juga. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, tubuh kita itu akan selalu terbapak dengan lingkungan. Jadi misalnya ada perubahan pola makan, perubahan aktivitas fisik, atau kemudian perubahan proses berfikir atau state of mind itu juga berpengaruh kepada fungsi tubuh kita. Oleh sebab itu di dalam tubuh kita itu walaupun mungkin kesannya kita nggak ngapa-ngapain, bangun tidur, dan sebagainya itu ternyata sudah terjadi regulasi terkait dengan hidup agar kita tetap bisa mempertahankan kondisi tubuh kita itu untuk bisa berfungsi optimal. jadi pada dasarnya endokrinologi atau hormon itu berusaha untuk memastikan bahwa sel itu saling berkomunikasi satu sama lain sehingga kemudian mereka bisa saling menjaga atau saling mengatur agar dapat menghasilkan balance atau keseimbangan yang baik untuk bahan yang diregulasikan. Dan kondisi ini kita konsepkan dengan konsep yang kita sebut sebagai signaling atau cell communication. Jadi yang sudah kalian pelajari di blog BMS komunikasi cell kita bagikan menjadi empat. Yang pertama adalah komunikasi cell secara anatomis yang kita sebut sebagai gap junction. Jadi gap junction itu adalah ketika antara dua cell ada jembatan penghubungnya. Jadi ada yang kita sebut sebagai desmosum. Jadi dia sifatnya adalah anatomis jadi dia adalah anatomically located jadi dia itu ada perubahan pada strukturnya jadi jajeran begitu. Nah desmosum ini seperti sesuatu yang bisa terbuka dan tertutup sehingga sifatnya adalah local direct from one cell to another ini biasanya pada sel-sel yang sama jadi harus merupakan komunikasi sel dalam sel yang sama dan harus berdekatan karena kalau tidak sama dan tidak jajeran maka dapat terjadi gangguan fungsi. Nah ini dikendalikan oleh mekanisme yang kita sebut sebagai gap junction yang sering lagi dikenal dengan istilah desmosum. Yang kedua adalah proses yang kita sebut sebagai sinaptik. Nah sinaptik itu ada dua ya sinap itu antara antara neuron dengan neuron kita sebut sebagai neuronal sinap tapi kalau antara neuron dengan muscle kita sebut sebagai neuromuscular junction tapi sama-sama sebuah sinaptik jadi sinaptik itu pada dasarnya adalah pelepasan dari neurotransmitter atau bahan-bahan yang kemudian diteruskan rangsangnya pada sel berikutnya jadi misalnya ada sel dilepaskan bahan terus kemudian bahan ini akan menempel pada permukaan sel yang berbeda biasanya jadi kalau neuromuscular junction beda ya dia pada muscle kemudian akan menimbulkan efek yang sesuai dengan sinyal dari presinaptiknya jadi ini pre terus kemudian ini pose nah ini biasanya pada saraf itu berarti dari saraf ke saraf bisa dari akson ke dendrik atau kemudian dari akson ke neuromuscular junction jadi bisa dari presinaptik ke posinaptik yang sama-sama sarafnya atau dari presinaptik ke posinaptik yang muscle kalau yang muscle neuromuscular junction kalau neuromuscular junction akan mengakibatkan gerakan sedangkan antara saraf ke saraf akan mengaktifkan mengakibatkan sinyal transduksi saraf atau yang kita sebut dengan apa ya komunikasi terkait dengan fungsi dari neuron yang ketiga kita sebut sebagai paragrin sebenarnya ada satu lagi yaitu autogrin kalau autogrin itu dilepaskan sesuatu untuk dirinya sendiri cuman banyak orang yang menganggap autogrin itu tidak ada karena tidak mungkin orang melepaskan sesuatu terus dibalik lagi untuk dirinya sendiri tapi menurut saya mungkin bisa ya seperti autosuggestion autogrin itu seperti itu kalau paragrin itu yang lebih banyak dipercaya jadi paragrin itu adalah dilepaskannya bahan oleh sel di sebelahnya atau sel di sekitarnya yang mempengaruhi sel sekitarnya jadi misalnya ada sebuah sel A yang kemudian melepaskan sebuah bahan dan mempengaruhi aktivitas dari bahan dari sel-sel yang ada di sekitarnya dia bekerjanya secara lokal diffuse jadi dia bergerak dari satu yang dilepas terus yaudah dari tempat pelepasan dia bergerak ke daerah lain jadi dia tidak melewati pembuluh darah sehingga sifatnya dia dekat jadi gap junction sinaptic dan paragrin itu syaratnya harus berdekatan begitu kita masuk pada endokrin maka akan terjadi pelepasan dari sebuah bahan dari glen dari sel atau dari non-saraf dari non-saraf kemudian dia masuk ke dalam pembuluh darah kalau dia masuk dalam pembuluh darah dan menimbulkan efek di tempat yang jauh dan sifatnya adalah general di seluruh tubuh jadi dia tidak mele-mele jauh dan bekerja melalui reseptor maka kita sebut sebagai endokrin berikutnya adalah ketika ada saraf kemudian memasukkan perubahan yang diproduksinya dia masuk ke dalam darah maka kita sebut sebagai neuroendocrine jadi kalau saraf masuk ke dalam darah kita sebut sebagai neuroendocrine yang dihasilkan adalah neurohormon kalau endokrin berarti dihasilkan dari kelenjar atau sel yang masuk ke dalam darah yang kemudian mempengaruhi seluruh tubuh kalau neurohormon sama ya masuk dalam darah mempengaruhi seluruh tubuh kalau kemudian dia apa namanya endokrin maka kita sebut sebagai hormon kalau yang dari saraf kita sebut sebagai neurohormon jadi bagaimana berkomunikasi kalau dekat ya berarti ada besmosom yang menghubungkan satu sama lain atau bisa juga melalui yang namanya kontak dependen signal jadi ada signal yang tergantung kepada kedekatannya jadi kalau dia nempel maka akan timbul signal kalau enggak nempel atau enggak berdekatan maka dia tidak menimbulkan signal contoh kontak dependen signal itu adalah pada MHC jadi kalau kalian belajar MHC kelas 1 atau MHC kelas 2 itu kan mereka ada APC-nya begini kan terus APC-nya akan dipegang atau ditemui oleh sel sedih telapar atau sedih 4 terus kemudian menyebabkan komunikasi dari sel tersebut menuju sel sedih 4 atau sedih 8 yang kemudian memberikan efek imunologis kalau desmosom itu ya sudah pokoknya saling berkomunikasi antara dua sel yang biasanya adalah sel-sel yang sama dan berdekatan kalau melalui signal tapi sifatnya lokal itu contohnya adalah golongan sitokin sitokin yang dekat seperti interleukin kalau TNF-alpha kalau dia masuk ke dalam darah maka kemudian dia berubah menjadi endocrine jadi kalau dia tidak masuk dalam darah maka dia masuk sebagai paragrin contoh berikutnya adalah prostaglandin sama neuromodulator jadi modulator modulator yang terkait dengan kerja saran jadi kalau autocrine tadi ya dia mempengaruhi dirinya sendiri paragrin mempengaruhi jaringan-jaringan setitamin contoh dari lokal paragrin seperti eukosanoid atau asam arakidonat jadi asam arakidonat itu dikenal sebagai second messenger dia akan menghasilkan ini pada metabolisme lipid jadi membran fosfolipid kalau rusak seperti pada kerusakan membran sel jadi kerusakan sel membran selnya pecah membran sel itu banyak mengandung fosfolipid maka fosfolipid ini akan dipecah oleh fosfolipase A2 menjadi asam arakidonat asam arakidonat ini kita kenal sebagai second messenger terkait dengan aktivitas terutama sensasi nyeri asam arakidonat kalau dirubah oleh enzim LOX atau lipoksigenase maka dia akan berubah menjadi leukotrien kalau dirubah menjadi siklo dirubah oleh siklo oksigenase atau COX maka dia dapat dirubah menjadi prostaglandin dan tromboksan leukotrien itu mediator inflamasi untuk radang sedangkan tromboksan adalah mediator inflamasi untuk terjadinya pembekuan dan prostaglandin adalah mediator inflamasi untuk terjadinya nyeri terus kemudian masing-masing ini menimbulkan sinyal sinyal ini yang kemudian kita kenal dengan istilah lipid paracrine jadi paracrine yang sifatnya berbasis gitu kalau jauh jaraknya maka kita kenal dengan nama hormon atau endokrin jadi hormon dilepaskan oleh sel-sel atau kelenjar endokrin masuk ke dalam darah kemudian dia akan mempengaruhi sel-sel yang punya reseptor kalau tidak punya reseptor hormon tersebut yang tidak timbul respon jadi tidak timbul respon bukan karena antagonistik tapi karena memang dia tidak punya reseptor memang bukan itu tugasnya dia jadi walaupun berdekatan misalnya masuk ke dalam hepar tapi kalau dia ke cover ya menengai karena cover bukan untuk metabolisme tapi kalau misalnya dia masuk ke sel-hepatosis baru menimbulkan perubahan terkait dengan metabolisme misalnya jadi hormon dan signal itu semua spesifik antara ligan dengan reseptor kalau kemudian neurotransmitter berarti dia dilepaskan oleh saraf tapi tidak masuk dalam darah jadi sifatnya lokal dan tidak masuk peredaran darah jadi tidak jauh jadi lokal dan berbeda antara dua sel jadi bisa tapi sebenarnya neurotransmitter bisa saraf ke saraf jadi ini sama dengan prinsipnya sinaps tadi jadi sinaps menggunakan neurotransmitter untuk berkomunikasi kalau endokrin menggunakan hormon untuk berkomunikasi dan sekali lagi selnya harus punya reseptor dari signal yang dikasihkan kalau tidak punya reseptor ya tidak bisa menimbulkan efek kalau neurohormon jadi kalau neurotransmitter harus dekat kalau neurohormon itu masuk ke dalam darah sama seperti endokrin hanya bisa bekerja pada tempat-tempat yang memiliki reseptor neurohormon tersebut kalau dia tidak punya reseptor neurohormon dia tidak bekerja nah apa itu hormon hormon adalah dalam bahasa Yunani pada dasarnya itu artinya to urge on jadi dia itu menyebabkan sebuah sel itu atau sebuah bahan yang bukan bahannya apabila dia nempel pada tempat yang memiliki reseptor itu maka dia akan menimbulkan aktivitas tertentu sesuai dengan rangsangannya dia jadi kalau misalnya hormon insulin kalau nyempel maka akan menyebabkan peningkatan glikolisis kalau hormon glukagon nempel dia akan menurunkan glikogenesis misalnya jadi set in motion nya apa ya tergantung fungsi dari hormonnya jadi sifatnya mereka adalah bahan chemical messenger jadi semacam messenger kimia yang diproduksi oleh organisme harus masuk ke dalam darah kalau tidak masuk ke dalam darah tidak bisa disebut endokrin jadi gak boleh disebut endokrin kalau gak masuk darah terus kemudian didapat menstimulasi jaringan atau sel-sel spesifik kalau masuk ke dalam darah itu sirkulasinya apa harus jauh gak mesti contohnya apa hormon-hormon hipotalamus itu kita sebut sebagai neurohormon jadi dia masuk ke dalam darah tapi terus kemudian dia bekerjanya ke hipofise padahal hipotalamus sama hipofise itu literally like this jadi shock force sehingga kemudian walaupun dia gak beredar ke seluruh tubuh tapi dia tetap disebut sebagai neurohormon untuk hormon-hormon seperti CRH TRH GnRH itu neurohormon sedangkan hormon TSH thyroid stimulating hormon itu dilepaskan oleh sel-sel hipofise dan masuk ke dalam darah pergi ke tiroid nah seperti itu itu dia disebut sebagai hormon karena dia tidak dilepaskan dari sarap tapi dilepaskan dari kelenjar pituitari anterior kalau pituitari posterior gimana kalau pituitari posterior itu termasuk neurohormon sebab pituitari posterior itu merupakan kelanjutan dari nukleus hipotalamus jadi nukleus hipotalamus itu sarang kalau sudah keluar hormon maupun neurohormon itu harus bekerja atau bertemu dengan reseptor kalau gak ketemu dengan reseptor itu merah tinggul aksi atau gak tinggul aktivitas nah mekanisme mengikatnya bisa ada dua konsepnya lock and key kalau lock and key itu punci sama gembok jadi kalau gak cocok ya gak cocok gak bisa kerja nah ada yang seperti itu rigid banget tapi juga ada yang sifatnya endosfit endosfit itu kalau misalnya mirip-mirip maka akan terjadi konformasi reseptor jadi reseptornya itu terus berubah menyesuaikan dengan lipannya ini yang kemudian menjadi dasar endocrine disruptor jadi endocrine disruptor itu biasanya bekerja pada reseptor-reseptor yang mampu melakukan endosfit jadi kalau reseptornya gak mampu endosfit dia cuma bisa lock and key maka dia itu cenderung stable jadi dia itu tidak bisa diganggu sama endocrine disruptor tapi kalau kemudian dia itu molding jadi dia itu bisa berubah bisa menyesuaikan dengan ligannya maka kita sebut sebagai endosfit nah ketika terjadi ikatan maka dapat timbul aktivitas aktivitasnya bisa genomik maupun non-genomik kalau genomik berarti dia merubah DNA RNA menetapkan peningkatan transkripsi translasi protein kalau non-genomik dia tidak merubah gen tapi dia merubah aktivitas internal misalnya mengaktifkan enzim menonaktifkan enzim jadi mengaktifkan atau menonaktifkan enzim dua meningkatkan trans apa meningkatkan eksositosis atau endositosis dari sesuatu itu tidak termasuk dalam genomik kalau genomik DNA menimbulkan aktivitas pada gen menghasilkan RNA timbul ekspresi protein timbul peningkatan atau perubahan dari kadar protein di dalam darah itu genomik nah prinsipnya segala sesuatu itu bekerja dengan mulai dari produksi dunia jadi dari organnya atau selnya memproduksi sesuatu melalui proses sintesis kemudian dilepaskan nah pelepasannya bisa tadi melalui endositosis boleh sorry eksositosis boleh atau secara konstitutif dilepaskan jadi diproduksi langsung metu itu contohnya pada apa pada hormon testosteron dan endo dan estrogen dan progesteron itu mereka constitutif jadi dilepaskan dan dibentuk dan dilepaskan terus bagaimana bisa tahu kadarnya meningkat atau enggak itu tergantung kepada bonding proteinnya jadi kalau kita ngomong tentang hormon pada laki sama hormon pada perempuan walaupun ekonismenya mirip tapi ada sedikit perbedaan setelah disekresi dilepaskan maka kemudian timbul proses sinyal nah sinyal ini melibatkan tiga proses yang pertama adalah reseptor binding atau ligand binding ketika terjadi ligand binding maka tadi bisa lock and viki bisa industri kalau industri berarti reseptornya bergerak mengikuti ligand kalau setelah bergerak mengikuti ligand dan ternyata bisa mengaktifkan second messenger aktivitas dari reseptor tersebut dinyalakan tapi kalau tidak bisa mengaktifkan second messenger walaupun terikat maka akan terjadi penghentian fungsi terus setelah itu masuk ke regulasi gen regulasi gen ini hanya pada hormon-hormon yang dapat menyebabkan genomic activity kalau tidak punya genomic activity maka biasanya cuma sampai pada satu dan dua sejalan setelah terjadi signal link sehingga terjadi perubahan dari kadar messenger perubahan kadar gennya atau terjadi transkripsi gen atau translasinya maka akan timbul aktivitas fisiologisnya atau muncul efek fisiologisnya jadi contohnya apa efek fisiologis dari fisiologis dari insulin penurunan kadar glukosa darah apa efek fisiologis dari glukagon peningkatan kadar glukosa darah nanti akan ditanyain ya apa cara nih insulin menurunkan kadar glukosa darah ya melok pergeraan itu apa itu apa apa oh ya 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 yo salah minta Sampai jumpa. 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 114 asam amino. Kemudian kalau hormon tiro itu sebenarnya dia modifikasi. Jadi sebenarnya dia bisa masuk ke asam amino juga bisa masuk ke protein. Kalau para tiro sudah jelas dia punya struktur sekitar 1-84 ditambah gugusnya kira-kira 114 gitu. Dan pankreas itu seperti pada insulin, glikagon, pankreatik polifatida maupun somatostatin itu adalah hormon panjang. Maksudnya gimana? Jadi ada prekusur hormon itu yang bentuknya dari protein. Protein berarti tadi ya asam amino panjang, misalnya contohnya pada growth hormone, kemudian para piruit hormone, terus glikagon, insulin, itu termasuk dalam hormon golongan protein. Kalau golongan peptida itu ketika panjang rantainya kurang dari 100 atau kurang dari 500 asam amino. Jadi kalau peptida itu adalah kalau asam amino-nya itu nggak banyak. Jadi asam amino tapi digandeng dalam jumlah yang sedikit. Kalau protein itu digandeng dalam jumlah yang panjang. gitu ya. Setahu saya ACTH ini cuma 114. Jadi 114 itu PTH apa yang ACTH ya? Manyaknya ya seperti itu. Nanti bisa dilihat. Jadi ACTH itu merupakan breakdown dari pro-opium melanofortin yang dapat dipecah menjadi tiga hormon yaitu alpha-MSH, ACTH, dan endorphin. terus kemudian kalau asam amino tapi merupakan pecahan dari asam amino itu adalah tiroksin atau T3. Jadi dari tironin, dari tiroksin, tironinnya itu dipecah, dimodifikasi, habis dimodifikasi ditambahi dengan iodium, terus kemudian digabung-gabung. Itu jadi hormon tiroksin. Jadi sebenarnya tadi ya tiroksin itu bisa masuk sebagai golongan asam amino tapi juga bisa masuk sebagai golongan protein karena dia merupakan bagian dari apa ya, glycogen dari protein. Terus kolesterol, yang turunannya awalnya adalah kolesterol, maka dia akan menghasilkan cincin steroil ya. Cincin steroil itu yang ini. Cincin steroil ini akan menghasilkan hormon-hormon yang sifatnya yang kita kenal dengan istilah hormon steroid. Nah, hormon steroid ini misalnya cortisol atau juga bisa menghasilkan bahan-bahan yang basisnya adalah steroid. Contohnya pada vitamin D ya. jadi vitamin D ini bisa masuk dalam hormon karena dia memiliki cincin steroid. Terus kemudian asam amino. Jadi yang turunannya memiliki gugus NH2 dan COOH. COOH-nya yang akan memberikan basa, NH2-nya akan memberikan asam. Memberikan efek asam. Ada juga yang merupakan modifikasi dari asam amino seperti epimethrin atau merupakan peptida yang pendek. ya, jadi asam amino cuma tiga. Itu TRH. Jadi sebenarnya TRH ini bisa masuk ke asam amino juga bisa masuk ke protein. Karena dia terdiri atas tiga asam amino. Wukum salam. Apa itu? Banyak berapa orang? Atau 2-nya? Terima kasih. Oh, www.auntilas.com. Sampai. Tanpa. Jadi saya balik lagi sampai mana Asam amino ya Jadi asam amino ada yang bentuknya Merupakan tripeptida Jadi sebenarnya tripeptida itu juga bisa masuk ke protein Jadi antara protein dan asam amino ini Saling tumpang pendih Penentuannya gitu ya Terus kemudian yang terakhir yaitu Fatih asid ya Gugus fatih asid adalah Ester ini ya Gugus CO dengan OH Jadi kamu bisa lihat bahwa asam amino Sama Sampai jumpa